Halo teman-teman, balik lagi dengan Aboiko, masih tentang vlog seri Stelkomsel EMS 2019. Di vlog kali ini, aku ingin share pengalaman aku nyobain kendaraan yang cocok banget buat teman-teman yang baru akan memiliki mobil pertamanya. Ya, gimana informasinya? Ini dia buat teman-teman. Dan setelah aku keliling-keliling, di Stelkomsel EMS 2019 ini ada banyak banget pilihan yang menarik, yang cocok bagi teman-teman yang baru akan punya kendaraan pertamanya. Tapi setelah lihat-lihat berbagai pilihan itu, aku condong tertarik ke salah satu yang unik banget. Ini adalah produk terbaru dari DSSK, namanya Glory 560, yang punya fitur dan juga kelengkapan yang luar biasa yang bikin teman-teman bakal amaze. Dan waktu pertama kali nyobain pun, rasanya keren banget. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman, aku punya pengalaman seru, test drive Glory 560 bareng dengan salah satu pembalap wanita Indonesia yang keren banget. Mungkin bagi teman-teman yang suka dengan kendaraan otomotif, ini hal yang biasa. Tapi bagi teman-teman yang udah punya duit nih, gue mau beli mobil. Nah, aku mau info ke teman-teman, sebagai orang yang pengen beli mobil pertama kali, apa aja yang teman-teman harus ketahui dan kira-kira produk yang mana yang tepat buat teman-teman. Aku akan dijelasin oleh sosok yang dulunya pembalap, sekarang pembalap, plus publik speaker. Mbak Rally Marina! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! F-SK 560, apa yang bikin beda dari mobil yang lain? Pertama nih, kalau masuk mobil pertama, ini mobil bisa di-adjust ininya dulu nih. Setiarnya dulu ya nggak? Kalau tinggi yang gini ya nggak langin ya? Terus ya nomor tubuh. Nah, taruh tangan di sini untuk tahu, untuk posisi nyetir yang pas kalau aku tuh segini. Ini udah nyaman nih. Dan enaknya nih, kuncinya kan udah smart key ya. Jadi, kilas gitu. Jadi, udah ada stop button nih, tinggal pencet aja. Jangan lupa injek rem dulu. Wih, mobil-mobil yang diidam-idamkan milenial zaman sekarang. Nggak perlu nyolok kunci. Nggak perlu, milenial mah tinggal kilas masukin. Oke. Dan ini mobil. Wow, udah ada kameranya. Udah ada kamera. Dan kalau kita lihat di sini, kenapa nggak jalan? Karena ada handbrake. Ini mati ini, tinggal udah elektrik nih. Tinggal di-press ke bawah aja, tunggu dua detik. Waduh. Dan untuk keluarga yang mau bawa anaknya segala macem, kan nggak perlu bawa dua mobil ya. Nggak perlu pesan pakai taksi online juga untuk ngangkut satu keluarga. Karena emang mau beli gede. Barang belanjaan muat banyak ya? Muat banyak. Bagasnya juga masih ada, storage-nya cukup besar. Kalau buat aku yang baru bakal beli mobil pertama kali, mau pamer-pamerin nih, kira-kira fitur apa yang harus aku perhatiin nih, Mbak? Yang pertama sekarang safety fiturnya udah harus nomor satu dong. Karena beli mobil bukan cuma dari outlooknya aja, tapi memang lebih ke arah kalau kita pakai. Dia nggak keliatan, tapi kalau kita butuhin, dia berfungsi gitu nongol. Contohnya kayak tadi ABS, ada IBD juga, gitu kan. Terus ada, disini juga ada namanya Electronic Stability Program, ISP. Kalau disingkat itu ISP ya. Itu buat apaan? Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba, depan nih tiba-tiba ada mobil yang remedadak gitu, kita bisa ngindarkan, manuver-manuver kayak kan langsung ke kiri gitu kan. Nah, ini mobil dilengkapin sama ISP, jadi dia yang ngedistribusiin power mobil, supaya mobil tetep safety. Sekarang mau tes braking sistemnya. Kadang-kadang kita juga nggak pernah tahu ya, tiba-tiba traffic di depan ada yang remedadak segala macam gitu. Jadi bener-bener harus ditest. Jangan beli kucing dalam karung sekali lagi. Beli mobil harus test track dulu. Dan bener nggak sih fitur-fitur safety-nya gitu. Degedekan kok ya? Kenapa sih mama? Kok lagi nyetir dikomentarin terus? Kayak mau naik ini nih, arung jerau? Gak, itu cuma ngerem doang. Jadi pengereman mendadak ini memang sering terjadi. Ini wajar kalau nanya. Ada orang yang remedadak, tiba-tiba mobilnya nggak bisa berhenti. Tapi malah ngajar bemper orang. Nah, ini kita coba aja dulu. Mobilnya ini kan, SPT masuk ke division sport aja ya. Oh, ini ada fitur sportnya juga? Ada. Mobilnya ngelock, aku nggak kelempar ke depan kan? Karena pakai seatbelt. Safety number one. Nah, coba mulanya. Oke. Mama mulu. Oke, Mama dede. Sekarang udah. 30. 30. 30. 30. Jadi tipsnya sebenernya sih ya. Kalau kita ngerasain, pengen tahu. Anak mama bayang semua sih. Gitu kan. Tunggu, tunggu Mbak. Gimana, gimana? Aman. Ini loh anak kita sehari-hari. Aman ya. Aman banget ya. Masih bisa dapet jodoh. Gimana, Mbak? Gimana, Mbak? Jadi kalau kita pengen tahu ABS itu fungsinya kayak gimana, kita kan harus coba ya. Jadi jangan ragu-ragu kalau mobil itu memang punya fitur ABS-nya. Ngeremnya tuh nggak bisa yang ditakut-takut. Kalau kita takut ngeremnya setengah-setengah, si ABS itu nggak berfungsi. Jadi justru dipress sedalam-dalamnya, tekan seadadanya, nanti di pedal akan rasa kayak drrrr, di situ ABS fungsi. Kalau kita cuma ngeremnya basah-basi, ya udah ngeremnya basah-basi. Tapi karena ada fitur ini, injek aja sedalam-dalamnya. Kalau pengen locak, berdiri-berdiri deh. Sampai trrrr, berasa di pedal. Nah itu ABS berfungsi. Kayak PDKT sama menembak orang ya? Gemeteran kan? Nggak boleh setengah-setengah. Nggak boleh. Oh, ABS ya. Makanya Mbak Rally senang. Mbak, sesudah deg-degan tadi, sekarang mau dibikin apa nih kita nih? Jangan dibikin deg-degan terus dong. Dibikin asik aja. Masih. Tapi sebenarnya nih ya, kalau yang sekarang ini kita mau coba nih ya. Jadi mobil itu kan juga ada, yang tadi dibilang untuk ISB itu kan. Ceritanya kita lagi nyetir. Tiba-tiba di depan ada mobil misalnya masuk di pertigaan yang lucut, nongol gitu. Kita harus ke kanan, langsung ke kiri. Pusat deh. Ya kan itu kan ngerasa kayak mobilnya tuh libung nggak? Terus, melintir nggak belakangnya? Oversteer nggak? Kita cobain aja ya. Let's go! Aduh-duh-duh. ISB. ISB ya. 3-4-3-7-4-1-4-9-5-2-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Tiba-tiba-tiba-tiba-tiba-tiba-tiba-tiba-tiba-tiba-tiba-tiba-tiba. Mamah, basah nih mamah. Aduh-duh-duh-duh-duh. Oke, jadi teman-teman coba cari tahu dealer, distributor, penjual, DFSK terdekat di tempat teman-teman, karena pasti udah banyak banget. Dan cobain nih, untuk yang Glory ini, karena dari pengalaman aku nyobain, disetirin sama Mbak Relly, fiturnya aman banget. Khususnya bagi aku yang baru pertama kali nih. Wah, keren banget. Itu dia informasinya buat teman-teman, semoga bermanfaat. Dan bagi aku ini pengalaman yang seru banget. Makasih buat DFSK yang udah ngasih aku kesempatan untuk test drive Dior 560 yang ternyata kemampuannya keren banget. Aku yang gak tahu apa-apa tentang otomotif, tapi begitu masuk ke kendaraan ini, berasa nyaman banget. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai ketemu di vlog series berikutnya tentang Telkomsel BMS 2019. Terima kasih telah menonton!